Pemirsa informasi selanjutnya, Balai Karantina Pertanian Tarakan memastikan hingga saat ini Tarakan masih belum bisa mendatangkan bibit sapi. Di luar dari zona hijau dikarenakan penerapan Surat Edaran Tugas Satuan PMK No. 8 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK berbasis kewilayaan. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Pertanian Tarakan, Ahmad Mansyuri Alfian. Aturan tersebut membuat Tarakan yang masuk zona hijau tidak mendatangkan bibit sapi di luar dari zona hijau. Artinya, bila ditemukan adanya bibit sapi di luar zona hijau yang didatangkan, bibit sapi tersebut masuk kategori ilegal. Ada pun daerah yang sama-sama masuk zona kuning masih diperbolehkan mendatangkan bibit sapi. Seperti Tanjung Selor yang masih zona kuning, mendatangkan 80 bibit sapi dari Palu yang juga masih zona kuning. Pihaknya sendiri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 80 bibit sapi yang didatangkan dari Palu. Dimana dari hasil pemeriksaan seluruh bibit sapi tersebut dinyatakan aman. Kami setahu kami tidak ada yang namanya bibit sapi yang masih. Tidak ada. Yang sudah berusia 8 bulan. Secara ini tidak boleh. Secara itu tidak boleh. Secara ilegal. Karena lewat karantina tidak boleh. Itu, bahwa sapi itu dilarang masuk ke pulau tarakan terkait dengan penyakit PMK. Jadi, tidak boleh. Kalau dari luar. Yang kami sudah periksa, jadi ada sapi bibit dari Palu. Tanjung Selor. Boleh. Boleh, karena Tanjung Selor itu zona kuning. Tidak lah. Karena kami tidak ada pemeriksaan untuk masuk ke tarakan ya. Tapi kalau di Tanjung Selor ada. Jadi, di Tanjung Selor ada 80 ekor kami periksaan. Kalau bisa. Tapi sampai sekarang tidak ada pemeriksaan. Belum ada. Kami tidak ada kalau di pulau tarakan. Di Tanjung Selor kami periksaan 80 di pulau tarakan. Namanya Surat Edaran Satgas PMK nomor 8 tahun 2020. Di situ jelas tertulis bahwa dari zona merah atau zona kuning ke zona hijau tidak boleh.